Intro Saya, Fadlundulfa, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Sejarah, SMA Negeri 1 Torcun, Kawatan Sampang, Madura. Nah, kemudian, salah satu. Tapi dia tahu kalau misalnya, dia karena sempit itu enggak mau. Pada kesempatan yang baik ini, inginkan saya berbagi. Jadi, supaya itu, itu ilmu yang kita dapatkan. Salah satunya, kita akan sharing hari ini. Pertama, pembelajaran berdifensia. Sebelum kita ngobrol, setelah itu, Menurut Pak Udit, kira-kira apa pembelajaran berdifensia. Akhir sepanat tahun, Pertama, ini kita berbeda, Berbeda-beda di setiap Islam, mendapatkan berbeda. Ada lagi? Ini lalu, kita terserah. Jadi, itu oleh, itu, pemerintah, sekarang, itu diarahkan kepada pendidikan pekerjaan. Salah satu Misur dari pendidikan Mereka belajar itu Pendidikan yang berpihak Keberpihakan pada Murid itu Salah satunya Pembelajaran berdifensi Apa itu pembelajaran berdifensi? Pembelajaran berdifensi Adalah Pembelajaran berdifensi Yang berusaha pada Keputusan belajar Kenapa sih butuh Fokus pada kebutuhan belajar Karena murid itu unik Menurut Ki Hajar Dewantara Dalam pendidikan Murid itu mempunyai Keunikan tersendiri Kenapa? Karena Kodrat mereka sangat berbeda Ada kodrat Ada kodrat yang Karena perbedaan Karena perbedaan Kebutuhan Kebutuhan mereka Maka kita sebagai seorang guru Harus bisa menangkap Kebutuhan mereka Salah satu strategi Dalam pembelajaran berdifensi Itu adalah Dengan Dimulai dari Perbedaan konten Perbedaan Diferenciasi konten Kemudian Diferenciasi proses Dan Diferenciasi Pro Jawab sebelum Strategi itu Didekomendasikan Yang pertama Yang harus dilakukan adalah Karena kita Mau Mengetahui Kebutuhan belajar murid Maka dilakukan Pemetaan Nah Pemetaan itu Bisa Mulai dari Pemetaan Pemetaan Gaya belajarnya Bersiap Pemetaan Mereka Termasuk Apa namanya Kesiapan belajar Ada disitu Nah Nanti mereka tinggal Mengisi Seberapa Pemetaan Mereka sudah Bisa terpetakan Ada gaya visual Ada Kinesetik Kemudian Audit Dari Gaya belajar Yang ada Itulah Maka Saya menghadarkan Pembelajaran Dari Kalau visual Mereka Biasanya Dekat Pembelajarannya Lebih suka Kepada yang Melihat Kalau auditory Lebih suka Kepada yang Mendengar Kalau Penestetik Dia bisa menangkap Pembelajaran Ketika diagirkan Pembelajaran itu Padahal Melibatkan Kisik Nah Itu Pembelajaran Lebih Kisik Oleh karenanya Sebelum Saya lanjutkan Baik Oleh karenanya Kita akan Mencoba Mengimplementasikan Pemahaman Yang sudah Kita Serikan Dalam Untuk RPP RPP Keputusan Terintegrasi Oleh Pembelajaran Sosial Emosional Pendekatan Nah Apa itu Pendekatan Sosial Jadi Kita Mengirikan Kepada Mereka Itu Supaya Dia Mempunyai Satang Mulia Keputusan Pembelajaran 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 Kedisi Selenang Keselenggaraan Belajar Pendekatan Pendekatan Pembelajaran Pembelajaran Pak Wujib Sudah Dilihat Contoh RPP Jadi Kira-kira Ada Keselenggaraan Nantinya Ada Mampu Baik Silahkan Memunyik Nanti Dibuat Modul Atau RPP Berdifrentiasi Nanti Kalau Sudah Selesai Kita Akan Coba Untuk Melakukan Praobservasi Peraobservasi Kemudian Setelah Kita Melakukan Proses Peraobservasi Kita Akan Lanjutkan Peraobservasi Dan Pasca Peraobservasi Ada Satu lagi Titik tekan Dalam Modul Atau RPP Berdifensi Yang pertama Jangan lupa Menggunakan Jangan lupa Pada Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Itu Ditik Tekankan Pada Pengguna ABC Termasuk Audien B Bihafri Pembelajaran Dan Degree Makanya Nanti Misalnya Tujuan Pembelajaran Satu Dengan Menggunakan Satu lagi Model Pembelajaran Jangan lupa Model Pembelajaran Dengan Menggunakan Model Project Designing Murid